BKRI Liga 1 Pertandingan lanjutan Antara Persib Menjamu Bali United OO akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lota Ngapi Pukul 7 malam Saya mau menjadi kesadili Lokal media officer Disamping saya ada pelatih sementara Persib Coach Aya Sunaria Dan pemain Putu Gede Untuk memomentari persiapan tim Terima kasih Assalamualaikum Selamat pagi semuanya Pagi ini kita melakukan Official Training Di Stadion Gbella Dan Ini merupakan persiapan Kita menjelang pertandingan Desa Pelawan Bali United Semua pemain siap Semua pemain tidak ada masalah Kecuali ada tiga pemain Yang dipastikan tidak bisa Mengisi Lens at Buat besok Satu Kakak Rudianto Yang kita tahu Melaksanakan pendidikan kepolisian Kemudian ada dua pemain Rekirahayu Dan Tres butuhan Mereka melaksanakan tugas mereka Untuk mengikuti turnamen Terlalu Terima kasih Untuk saya Persiapan tim Sudah melakukan dengan baik Yang diintrusikan Kena tim Dan Resolusi Mereka 3 poin Dari 2017 FESIP tidak pernah menang Sama Bali Dan ini mungkin menjadi motivasi Tersendiri untuk Mereka rekod untuk main Apalagi main dikadang Dengan modal kemarin yang main di Di video ini Bagaimana tanggapan Anda Yang seperti Kodi seperti itu Ya Terima kasih Atas pertanyaannya Memang benar Berdasarkan statistik Ketika Coach Teko Masuk di Bali United Mereka melakukan Suatu reformasi Ada perubahan Kita juga Mengalami beberapa Hasil yang Belum Maksimal Untuk betul Kita bisa Dari jumlah statistik Kita bisa memenangkan Pertandingan Kadang kita banyak Drog Kadang kalah Seperti itu Itu hanya sebuah Statistik Menjadi motivasi Buat kita Untuk Memecahkan Statistik tersebut Dan saya pikir Yang menunggu itu Kita dapat Karena perjalanan Kemarin Melawan pertandingan Di Kediri Kita menghasilkan Poin penuh Jadi Itu Datang ke Semakin melipat Gendakan Pemain 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 Yang lebih Pemain Yang lebih Yang baru bergabung Dari Senin 15 hari kebelakang Satis Habis melaksanakan Pertandingan terakhir Di Liga Super Malaysia Semua tidak ada masalah Kondisinya bagus Tidak di Juga mulai Beradaptasi Dan terbanyak Mempulau Mempulau Instasgram kita Kemudian mengenal Beberapa pemain kita Dia cukup Cukup cepat Saya pikir Jalan beradaptasi Karena dia mulai Mengenal dengan Nama pemain Seperti itu Dan itu bagus Hal positif Yang Kita lihat Tetapi tentunya Semua pemain Bapaknya Potensi Itu bermain Termasuk Lebih Buat point pertama Kabar Soal pelatih kepala Beliangonat Seperti apa Apakah dia akan Memimpin besok Dan untuk Pemain Itu gimana Menurut kamu Kekuatan Bali United Mesin ini Kemudian Yang kedua Bali United Dicap Sering bermain Banyak pengulur waktu Karena Bergulir-gulir Di Di Lapangan Menurut kamu Gimana sih Bagi-gulir 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 Oke Kabar Kuts Buyan Baik Dia sehat Dia Senang bisa bergabung Dengan tim Kemudian Sampai sejauh ini Proses Proses agilisasi Untuk Kelengkapan Dan keabsahan Kejubungan Supaya bisa Mendefinitin Dalam Progres Kalau 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 Saya Agus Wujan Karena Sudah Mengenal Sepak Ulang Siam Bisa Beradaptasi Cepat Bersama Tima Kalau Untuk Yang Kedua Masalah Bali Yang Sering Buling Itu Sehat Kita Jadikan Masalah Yang Penting Kita Fight Tidak Kita Tau Bali Juara Back to Back Itu Sangat Menjadikan Motivasi Terhadap Saya Apalagi Saya Dari Bali Sendiri Melawan Asal Kelahiran Saya Sendiri Dan Saya Bermain Profesional Siap Berdarung Untuk Persibadu Habibi 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati